Piala Dunia FIFA 1930 adalah Piala Dunia FIFA pertama, kejuaraan dunia untuk tim sepak bola nasional pria. Kejuaraan ini berlangsung di Uruguay dari 13 sampai tanggal 30 Juli tahun 1930. Piala Dunia 1930 menjadi satu-satunya turnamen Piala Dunia yang berlangsung tanpa sesi kualifikasi. Namun karena minimnya pilihan transportasi kala itu tim Eropa memilih absen dan hanya tim asal benua Amerika yang menyambutnya, seperti Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Meksiko, Paraguay, Peru, dan Amerika Serikat. Presiden FIFA Jules Rimet mengintervensi turnamen ini dengan mengundang empat tim Eropa bergabung, yaitu Belgia, Perancis, Rumani, dan Yugoslavia. Uruguay keluar sebagai juara pada Piala Dunia 1930. Bermain di kandang sendiri, tim nasional Uruguay berhasil menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 4-2. Terima kasih telah menonton!